Intro Aplikasi Suramat sebagai marketplace produk UMKM lokal di kota Surakarta Dan inilah tim kami Latar belakang Untuk latar belakang dari aplikasi Suramat Yang pertama Karena di awal tahun 2020 Terdapat pandemi virus corona Atau yang kita kenal dengan COVID-19 Tidak ada negara manapun yang siap menghadapi pandemi ini Tentu saja banyak kebijakan yang dikeluarkan Untuk mengatasi COVID-19 ini Salah satunya adalah physical distancing Atau social distancing Tentu saja tempat-tempat yang memicu kerumunan Termasuk pasar ditutup Lalu saja dengan pasar ditutup Roda ekonomi sedikit terganggu Mereka yang usaha kecil-kecilan Terhambat dan sulit untuk menempatkan konsumen Maka dari itu kami memberikan inovasi Rupa aplikasi Suramat Dengan harapan daya beli masyarakat tetap ada Sehingga roda ekonomi tetap bisa berjalan Baik usaha besar maupun usaha kecil juga Dan tentu ini merupakan Salah satu penerapan dari protokol kesehatan Yaitu physical distancing dan social distancing Ide Suramat sebagai platform untuk mewadai produk-produk lokal UMKM di Surakarta Dan juga sebagai solusi permasalahan advertising produk UMKM yang terdambak COVID-19 via online Sehingga status penjualannya bisa dalam skala nasional Medefit Suramat Satu kemudahan akses Dengan adanya platform ini dapat memperluas akses pemasaran Dan dapat lebih mengenalkan produk-produk UMKM lokal di Surakarta Yang kedua adalah mengurangi pengangguran Pandemi COVID-19 ini berimbas pada banyaknya UMKM yang gulung tikar Karena tidak bisa berjualan Hal ini membuat meningkatnya jumlah pengangguran Namun hal ini dapat dicegah dengan adanya aplikasi ini Pengusaha tetap dapat berjualan lewat perantara Suramat Sehingga membuat produksi maupun transaksi jual beli masih dapat berlangsung Yang ketiga adalah transaksi tanpa batas Dengan platform Suramat ini Penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa batas Karena semua dilakukan via online Sehingga adanya kebijakan social distancing tidak mengurangi profit dari pengusaha Yang terakhir adalah membantu usaha kecil dan menengah Dengan adanya platform Suramat ini Diharapkan dapat membantu pengusaha kecil dan menengah Sehingga produknya lebih dikenal masyarakat luas Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai flowchart Flowchart dalam program menurut Widia tahun 1983 Merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu Yang menggambarkan urutan proses secara detail Dan menjelaskan hubungan antara suatu proses atau instruksi Dengan proses lainnya dalam suatu program Berikut adalah penjelasan mengenai alur program pada aplikasi Suramat Yang pertama yaitu pengguna memulai program pada aplikasi Suramat Hal tersebut tergambar dari kondisi start yang diwakili simbol terminator Yang menandakan kegiatan awal atau akhir dari aplikasi Suramat Setelah memulai aplikasi Kemudian program akan menampilkan halaman utama Di mana hal tersebut diwakilkan oleh simbol proses yang berfungsi menggambarkan suatu proses Setelah tampilan pada halaman menu utama Pengguna akan diberikan pilihan login atau sign up Bagi pengguna yang telah memiliki akun pada aplikasi Suramat Maka dapat memilih login Namun, bagi pengguna yang belum memiliki akun Maka harus mendaftar terlebih dahulu pada menu sign up Sign up dapat dilakukan dengan via Google, Facebook, Twitter Dan dapat pula dengan mengisi email serta nomor handphone Jika telah selesai pada bagian membuat akun aplikasi Suramat Maka akan terjadi proses verifikasi Apabila verifikasi berhasil Selanjutnya bagi pengguna baru dapat melakukan setup profile Dan bila gagal Maka pengguna akan dikembalikan pada tampilan menu utama Setelah melewati login Maka proses selanjutnya yang terjadi adalah pengguna ditunjukkan pada home page Pada home page terdapat dua menu Yaitu pengguna dapat memilih untuk memasarkan produknya Atau ingin membeli produk dari pengguna lain Dalam flow chart di atas Jika pengguna akan melakukan pembelian Ditunjukkan dengan simbol warna kuning Dan apabila ingin melakukan pembelian produk Maka pengguna harus memilih barang yang ingin dibeli Dan kemudian diletakkan ke ranjang untuk check out Setelah itu, pengguna memilih kurir dan metode pembayaran Jika berhasil, maka pengguna akan ditampilkan pelacakan pengiriman barang Namun jika gagal, maka akan kembali ke home page Apabila barang sudah sampai dan diterima Maka pengguna akan ditampilkan review barang yang berguna untuk penilaian barang yang dibelinya Kemudian, apabila pengguna ingin menjual suatu produk Maka ditunjukkan dengan simbol warna ungu Jika tidak ingin melakukan transaksi penjualan maupun pembelian produk Maka bisa langsung untuk mengakhiri proses dalam aplikasi Suramat Akhir proses ini ditunjukkan dengan simbol terminator Dimana simbol ini menjelaskan awal atau akhir dari sebuah proses Berikut merupakan model atau desain dari rencana aplikasi Suramat Yang pertama ini merupakan tampilan startup Dimana ini merupakan tampilan awal setelah pengguna membuka aplikasi ini Yang kedua ini merupakan tampilan start menu Dimana pengguna dihadapkan dengan pilihan login atau sign in Login digunakan apabila Pengguna memiliki akun aplikasi Suramat Dan sign in digunakan apabila pengguna belum memiliki akun aplikasi Suramat Yang ketiga ini merupakan tampilan dari sign up Yang digunakan untuk mendaftarkan akun pada aplikasi ini Di sini pengguna dapat mengisi username, email atau nomor handphone, dan password Serta mencintang kolom persetujuan Apabila pengguna tidak ingin menuliskan username, email, nomor handphone, dan password Pengguna dapat melakukan sign up melalui facebook, google, ataupun twitter Kemudian ini merupakan tampilan dari verification Dimana pengguna harus memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke email atau nomor handphone ketika mendaftar Kemudian ini adalah tampilan dari login Yang digunakan apabila pengguna sudah memiliki akun Yaitu dengan memasukkan username atau email ataupun nomor handphone beserta password Kalaupun pengguna tidak ingin login menggunakan username yang telah dimiliki Maka pengguna dapat melakukan login melalui facebook, google, ataupun twitter Yang ke enam merupakan tampilan dari profile Dimana pengguna dapat melengkapi data diri Ataupun mengubah data diri Supaya mudah dikenali oleh user lain Kemudian ini merupakan tampilan dari homepage Di sini terdapat beberapa kategori dari tiap barang Yang dijual dari masing-masing UMKM Di homepage sendiri ada fitur search untuk memudahkan pengguna dalam mencari produk yang diinginkan Kemudian ada tampilan dari filter Yang digunakan untuk menyaring produk Supaya pengguna lebih mudah dalam memilih produk yang diinginkan Kemudian ada tampilan dari produk Di sini menampilkan dari produk yang dipilih oleh pengguna Yang berisi foto, nama, deskripsi, harga, serta review dari barang tersebut Kemudian ini merupakan tampilan dari chart Yaitu berguna untuk menampung produk yang akan dibeli oleh pengguna sebelum melakukan pembayaran Apabila pengguna telah yakin dengan barang yang dibeli Maka bisa klik continue untuk melanjutkan ke proses pembayaran Kemudian ini merupakan tampilan dari option Di mana pengguna sebelum melakukan pembayaran Akan dihadapkan dengan pemilihan kurir yang diinginkan untuk proses pengiriman barang Selanjutnya ini merupakan tampilan dari payment Yaitu pengguna dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan Untuk membayar produk yang dibelinya Kemudian selanjutnya ini merupakan contoh dari delivery option ketika menggunakan gosen Di sini pengguna harus memilih tempat tujuan dari barang tersebut dan tempat membelinya Selanjutnya merupakan tampilan dari track order Di mana digunakan untuk pengguna yang membeli produk untuk melacak keberadaan barang Dan mengetahui status barang yang dibelinya Selanjutnya ini merupakan tampilan dari review order Nah tampilan ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap produk yang sudah dibelinya Yaitu dengan mempunyai produk, memberi deskripsi pada produk, dan juga memberi rating pada produk yang dibelinya Selanjutnya ini merupakan tampilan selling Yang berguna apabila pengguna ingin menjual produknya Yaitu pengguna harus mengisi informasi tentang produk yang akan dijualnya Dengan input nama produk, harga produk, foto produk, beserta deskripsi dari produk tersebut Setelah mengisi semua deskripsi Setelah mengisi semua deskripsi, lalu klik submit Menjual produk ataupun membeli produk Maka penjual dapat keluar dari aplikasi ini Klik tombol lockout di menu profile Maka aplikasi Suramat telah berakhir Bagian selanjutnya adalah kesimpulan Rancangan aplikasi Suramat atau Surakarta Market Merupakan rancangan aplikasi jual beli online Yang menampilkan produk-produk lokal yang diproduksi oleh UMKM Surakarta Dimana bertujuan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menjual produknya Dan pembeli untuk melakukan pembelian jarak jauh Tanpa harus datang ke tempat asal produk Rancangan aplikasi ini juga dibuat dengan harapan Dapat mengurangi pengangguran yang diakibatkan UMKM yang gulung tikar Karena tidak bisa berjualan karena adanya COVID-19 saat ini Selain itu, rancangan aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Dalam berbelanja terutama mengenai kebutuhan sehari-hari tanpa perlu keluar rumah Karena mengingat adanya COVID-19 saat ini Rancangan aplikasi Suramat atau Surakarta Market Dapat digunakan sebagai sarana media Untuk memudahkan UMKM Surakarta Dalam mempromosikan sekaligus mengkomersilkan produk mereka Sehingga dapat meningkatkan produksi pelaku UMKM Sekian pemaparan dari kami Apabila ada kesalahan, kata kami mohon maaf Bila Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!